Omak-Opa, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan usia lanjut kali ini. Dan mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan roh kudus. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan ini masih diberikan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, Kembali merenungkan firman Tuhan, kami mohon kuasa roh kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, kami terima, dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Omak-Opa yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Gembala Yang Baik. Untuk itu saya akan membaca Masmur 23. Masmur 23. Demikian bunyinya, Tuhan Gembalaku Yang Baik, Masmur Daud. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak dan Oma-Opa yang dikasih Tuhan, nama Tuhan Yesus itu unik sekali. Nama Tuhan Yesus itu luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia yang tidak berdosa. Karena dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menepus dosa-dosa manusia. Keunikan yang lain adalah bahwa Tuhan Yesus itu bisa untuk semua orang. Dalam tradisi masyarakat kita, ada yang disebut wong gede dan wong cilik. Orang besar dan orang kecil. Yang dimaksud orang besar itu adalah orang yang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang punya pangkat. Itu orang besar dan orang kecil itu adalah rakyat biasa, bahkan masyarakat yang sederhana. Dan itulah yang kadang-kadang kita menamakannya gembel atau gombal. Tapi justru Tuhan Yesus bisa untuk kedua-duanya. Buktinya apa? Di dalam kitab Nabi Yesaya 9-5, Tuhan Yesus disebut raja. Dikatakan bahwa dia adalah raja. Lalu kemudian ketika malekat-malekat itu memberitahukan kelahiran Yesus. Mereka memberitahukan bahwa telah lahir seorang raja. Orang-orang majus dari timur mencari Yesus. Dan bertanya, dimanakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Itu raja, sudah sejarah. Tapi pada sisi yang lain, Yesus itu juga bisa untuk wongcilik. Salah satunya adalah Yesus menyebut dirinya gembala. Bahkan gembala yang baik. Mari kita berpikir. Kalau ada gembala yang baik, pasti ada gembala yang tidak baik. Nah, sebenarnya siapa gembala itu? Gembala itu adalah orang-orang sederhana, orang miskin. Yang karena kemiskinannya, dia bekerja pada orang kaya yang memiliki dumba yang sampai ratusan ekor banyaknya. Gembala ini, kadang-kadang tidak ada di rumahnya sendiri. Tetapi dia berlama-lama berada di padang menjaga kawanan dumba. Bapak, Ibu dan Oma-Opa yang kasih Tuhan. Kandang yang ada di sana tidak seperti kita yang lihat sekarang ini. Kandang itu hanya kayu-kayu yang dipatok begitu. Lalu sang gembala itu berada di depan pintu. Gembala itu adalah orang yang berani mati, yang harus melawan perampok atau orang-orang yang mengganggu ternak-ternak yang dipelihara dan dijaga itu. Dan kadang-kadang binatang buas pun dihadapi, saudara. Karena pekerjaannya, maka gembala itu mau tidak mau adalah orang-orang yang kasar, yang pemberani, bukan orang-orang yang lemah lembut. Makanya disebut ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang tidak baik. Dan yang paling menyedihkan adalah karena gembala itu tidak memungkinkan pergi ke rumah Tuhan, atau pergi beribadah, maka dia dicap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang murtad. Oleh sebab itu para gembala itu tidak diperkenankan masuk ke baik Allah. Nah inilah sisi negatif dari gembala. Tetapi dalam hubungannya dengan dumba-dumba, wah luar biasa. Gembala itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kadang dumba itu harus mengalami banyak gangguan, tetapi gembala selalu ada di depan menjaga. Tidur di malam hari bergantian. Kalau yang kelompok ini jaga, kelompok ini harus tidur. Kelompok ini bangun, kelompok ini jaga lagi. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang berada di baris depan. Tadi sudah saya katakan, kalau ada mungsuh datang, gerombolan mau merampas dumba-dumba datang, nyawanya dipertaruhkan. Setiap hari, gembala ini menggiring dumba-dumba untuk mencari makan rumput segar air yang cernih. Nah itu sisi positifnya. Daud sebelum menjadi raja, dia adalah gembala. Makanya dia persis bagaimana pekerjaan gembala itu. Dan dia menggambarkan Tuhan itu adalah gembala hidupnya. Saudara-saudara, Yesus menamakan dirinya, Akulah gembala yang baik. Yesus tidak pernah mengatakan, Akulah raja. Tidak pernah. Tapi Akulah gembala yang baik. Menurut saya, perlu kita mempunyai gambaran seperti Daud. Seperti apakah Tuhan Yesus yang saya percayai itu. Apakah Tuhan Yesus itu seperti gembala? Apakah Tuhan Yesus seperti terang? Tuhan Yesus seperti apa? Perlu punya gambaran itu supaya kita menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Itu diajarkan Tuhan. Kita menyebut Allah saja Bapak kok. Dan itu sah-sah saja. Dan jangan pernah dipersoalkan. Kenapa Allah itu Bapak? Lalu kawin dengan siapa? Anaknya siapa? Tidak. Itu bahasa agama, bahasa simbol. Untuk menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Allah yang kita sembah. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Oma-Opa, saya akan memberi tiga hal saja. Yang pertama adalah, percaya kepada Tuhan itu harus menyatu. Harus menyatu. Coba perhatikan tadi, pembacaan Masmur 23. Setiap kali Daud selalu mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, membaringkan aku, membimbing aku, menyegarkan jiwaku, menonton aku. Semua pakai kataku. Nah, itu penyatuan sudah-sudah. Kalau kita melihat pemberkata nikah. Firman Tuhan mengatakan, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak pernah pendeta itu mengatakan apa yang dijodohkan. Tidak. Dijodohkan itu artinya disamakan, serasi, cocok. Tidak. Dalam pernikahan itu disatukan. Demikian juga, dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu harus satu. Kalau kita belum bisa menyatu, maka kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Bagaimana supaya iman kita menyatu? Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, mencukupkan aku, membuat aku ayem, tentram. Karena aku dibaringkan di rumput hijau. Banyak lagi kataku yang menyertai apa yang dialami Daud. Jadi kalau oma, opa, ibu, bapak belum bisa menyatu dengan Tuhan. Membawa Tuhan masuk dalam hidup saudara-saudara. Maka kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang ajaib. Jangan biarkan Tuhan Yesus itu seperti gambar yang kita tonton itu. Ketuk-ketuk pintu tidak pernah dibuka. Nanti lain kali saya lihat gambar itu masih ketuk-ketuk. Nah, kapan Tuhan Yesus melangkah masuk? Jangan. Jangan dibiarkan Tuhan Yesus ketuk-ketuk pintu dan baru dibiarkan masuk kalau kita ada masalah. Kalau kita masalahnya sudah, wah, tidak bisa teratasi. Bahasa Jawanya benang bundet kecemplung tir. Artinya benang yang kacau balo masuk di dalam cairan aspal. Nah, baru kita panggil-panggil Yesus. Jangan. Justru sekarang inilah saatnya. Mari Tuhan masuk dalam hidup saya. Di hari Natal ini doa secara khusus mulai tahun ini. Umur saya sudah bertambah, mari Tuhan masuk dan selalu tinggal dalam hidup saya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan gembalaku bisa membuat masa depan yang cerah. Tuhan bisa membuat masa depan yang cerah. Kenapa saya katakan ini? Karena di usia lanjut ini ada banyak ketakutan yang menghantui kita. Baru sakit sedikit saja, kita sudah bingung. Kita sudah takut, kita sudah berpikir negatif. Jangan-jangan sakit kali ini aku dipanggil pulang Tuhan. Jangan-jangan aku sakit kali ini sudah tidak bisa apa-apa. Terus terbaring di tempat tidur. Selalu ketakutan. Bersama dengan Tuhan gembalaku, justru Tuhan akan membuat masa depan kita cerah. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Domba dan kambing itu beda. Kalau kambing itu bisa cari makan sendiri. Naik-naik ke bukit. Domba tidak. Domba itu harus dituntun. Oleh sebab itu selama kita mau menempatkan Tuhan, ada di depan, menomersatukan Tuhan, okelah, pasti masa depan kita cerah. Seharusnya semakin tambah umur kita, kita membuat Tuhan itu di muka kita. Kita jadi dombanya, dia jadi gembalanya. Ada seorang Oma yang sudah kritis. Keluarganya minta saya mendoakan Oma ini. Memang saya tidak bisa komunikasi lagi. Saya tempelkan mulut saya dekat telinganya. Saya doakan. Apa yang saya katakan? Oma, kalau Tuhan Yesus mengulurkan tangannya mengendeng Oma, langsung segera ditangkap. Oma akan dipimpin masuk bersama dengan Tuhan ke rumah Bapak. Hari ini saya doakan, besok pagi dipanggil pulang Tuhan. Nah, dalam kesaksian itu anaknya mengatakan, betul Pak, yang Bapak katakan waktu doa itu betul. Kenapa? Karena mamah itu, yang paling takut itu adalah kalau dia nanti harus berjalan sendiri. Berjalan sendiri itu mamah takut. Jadi dengan ada yang menuntun, dengan saya katakan, kalau tangan Tuhan sudah terulur, pegang, nanti Oma akan dibawa masuk ke rumah Bapak. Nah, saat ini apakah Bapak Ibu, Oma, Opa sedang mengalami ketakutan menghadapi masa depan? Menghadapi umur yang makin bertambah? Jadikanlah Tuhan Yesus gembala. Maka Tuhan Yesus akan ada di depan, membimbing, menemukan ketenangan, menuntun di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Sebab Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. tidak ada yang bisa mengubah cara Tuhan. Sang gembala itu bagaimana memimpin kita ke masa depan. Daud menyebut dalam firman tadi, sekalipun, ada kata sekalipun, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sekalipun itu artinya tidak ada yang bisa menghalangi. Sekalipun itu artinya tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan bagi masa depan kita. lembah kekelaman adalah kata lain dari ketakutan, pandangan yang gelap. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau gembala itu berjalan di muka dan kita mengikutinya dari belakang. Nah sampai di sini, omak-opak, bapak-ibu masih takut, masih bimbang, atau sekarang sudah mulai punya pandangan. Aku akan memasukkan Tuhan Yesus dalam hidupku menjadi gembala yang baik. Yang terakhir, Tuhan gembalaku, dia hadir di dalam hidupku. Tuhan gembalaku, dia hadir dalam hidupku. Diam di dalam rumah Tuhan. Nah, saya akan terangkan saudara. Di sini ada dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan. Zaman Daud, belum ada baik Allah. Tapi kenapa Daud menyebut rumah Tuhan? Saudara, rumah Tuhan itu artinya tempat kehadiran Tuhan. Tempat di mana kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan, dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan, dihibur Tuhan, dan sebagainya. Seharusnya kita makin bertambah umur, makin banyak pengalaman rohani yang kita miliki dan kita alami. Dan kita bisa saksikan kepada anak-anak menantu cucu kita. Dulu mungkin waktu masih sibuk bekerja, mengurusi anak-anak ketika masih kecil-kecil, kita tidak pernah berpikir, dan tidak pernah merasakan saat-saat Tuhan menolong kita. Saat Tuhan memberkati kita, semua yang terjadi dalam hidup ini, kita anggap biasa. Ah biasa itu. Orang lain juga mengalami. Dan kadang-kadang kita juga malah mengatakan, oh ini kebetulan. Padahal kalau direnungkan, di antara yang biasa-biasa itu, pasti ada yang tidak biasa, atau yang luar biasa. Apa yang terjadi tiba-tiba, bukan kebetulan. Itu bisa terjadi adalah rencana Allah, atau mungkin malah mujizat Allah. Daud mengalami dalam hidupnya dengan berkata, engkau besertaku, sehingga aku selalu aman. Engkau menyediakan hidangan, sehingga aku selalu kecukupan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, sehingga aku selalu merasakan kehadiranmu Tuhan. Oma, opa yang dikasih Tuhan, bapak, ibu yang dikasih Tuhan, pasti hari-hari ini mungkin merasakan kesendirian, apalagi dalam suasana pandemi. kesendirian, sepi, bingung, dan tidak tahu yang mau diajak bicara siapa. Tiap hari mungkin kesibukannya hanya menonton televisi, atau mendengarkan radio, buka-buka HP kalau bisa. Nah, dalam saat semacam ini, berdoa lah, agar gembala yang baik itu hadir, menemui ibu bapak, menemui opa-opa, menolong dengan pertolongan roh kudus. Sehingga ibu bapak, opa-opa akan mengatakan, sekarang aku tidak sendiri. Ada Tuhan di hidupku, dia adalah gembalaku, aku tidak takut lagi. Ingatlah, di saat Tuhan Yesus lahir, orang yang pertama kali diberitahukan, kelompok manusia yang pertama kali diberitahukan tentang kelahiran Yesus, bukan orang-orang yang luar biasa, bukan raja, tapi gembala-gembala di padang. Orang-orang kecil, wong cilik, ini yang pertama kali didatangi malekat, diberitahu, hari ini telah lahir bagimu, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan kita semua adalah orang yang lemah, karena kita pernah berdosa, dan sudah diampuni Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sederhana. Yesus mau menyamakan dirinya dengan kita sebagai orang-orang yang lemah, wong cilik. Dan itu berarti bahwa saudara dan saya hari ini diundang, kalau kamu mau, mari bergabung. Aku adalah gembala bagi orang-orang cilik ini. Malekat memberitahukan pada para gembala, orang-orang ini yang didahulukan, dibanding dengan orang-orang yang lain. Berbagailah kita, yang menjadikan Tuhan gembala hidup kita, sampai kita menutup mata. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kami, dan kami menjadi makin yakin, kalau Tuhan Yesus adalah gembala kami, sekalipun kami dalam bahaya, sekalipun kami dalam kegelapan, sekalipun kami dalam kesendirian, kami tidak takut. Kami sekarang sudah mendapatkan petunjuk, bagaimana Tuhan menjadi gembala kami, dan kami adalah domba-dumbanya. Berkati kesehatan Oma-Opa, Bapak Ibu, yang selama ini tinggal di rumah, kami percaya bahwa, sekalipun tinggal di rumah, Tuhan juga ada di sana. Karena Tuhan sudah berjanji, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kehilangan semangat, bangkitkan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan, kepada Oma-Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin.